Halo, nama saya Rizkiwara, penulis dari Nopel Gang Beringin. Silahkan baca Nopel Gang Beringin, hanya di kwiku.com Jam sudah menunjukkan pukul 18.35. Hari sudah mulai gelap. Rumah pun menjadi terasa gelap, karena tidak adanya cahaya lampu. Mereka hanya menggunakan lampu lightning sebagai penerang ruangan. Proses syuting di bagian ruang tamu pun dimulai. Seketika Bobby berkeinginan untuk berkeliling, melihat bagian-bagian rumah untuk bloknya. Ia pun meminta izin terlebih dahulu kepada Raga. Rek, gue mau lihat-lihat bagian rumah ini dulu. Oke, sampai lama tuh. Yang lain stay disini aja. Jangan lupain detail kilo, takutnya kalau ada apa-apa. Ucap Raga sambil menyerahkan nendetalki kepada Bobby. Kalau terjadi sesuatu, nyalakan nendetalkinya. Ini masih berfungsi kan? Tanya Bobby sambil mencobain nendetalkinya. Oke, masih berfungsi. Ucap Bobby setelah mencobain nendetalkinya. Ia masih berfungsi dengan baik. Bobby pun mengajak Ilma untuk berkeliling bersamanya. Tetapi, dia menolak. Hey, ikut gue yuk. Ajak Bobby. Enggak, gue capek mau duduk dulu. Lo sendirian aja dulu ya. Hmm, oke deh. Bobby pun berjalan sendirian meninggalkan tim. Bobby mulai menghidupkan kamera dan senternya. Kemudian menjalankan ploknya. Ia memperkenalkan setiap ruangan yang dilihatnya. Bobby pun berjalan di bagian ujung rumah. Kemudian, ia melihat ruangan seperti dapur. Lalu, ia memasuki ruangan tersebut. Saat Bobby mengarahkan kameranya ke bawah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memukul kaca jendela dapur dengan sangat keras. Sampai membuat Bobby terkejut dan menjatuhkan senternya. Bobby pun kembali mengambil senternya yang terjatuh dan mengarahkannya ke kaca jendela dapur. Namun, ia tidak melihat apa-apa. Bobby pun berjalan mendekati jendela dapur tersebut, tapi tidak ada seorang pun di dekat jendela. Saat Bobby melihat ke arah jendela, sesosok hantu wanita Belanda bertubuh tinggi dan memakai baju tradisional Belanda. Berdiri di belakang Bobby, sembari tersenyum dengan wajah yang menyeramkan. Ditambang mengeluarkan darah dari mulutnya. Bobby pun merasa aneh. Merasakan ada sesuatu di belakangnya, Bobby pun membalikkan badan. Namun, tidak ada apa-apa. Bobby pun langsung pergi keluar dari ruangan dapur tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu, Bobby melihat ada sebuah pintu yang digantungi botol yang berisi kertas. Sama seperti pintu di bagian depan rumah. Bobby pun kemudian membuka pintu tersebut. Andainya pintu tersebut juga tidak terkunci. Bobby pun keluar tanpa membaca pesan dari kertas yang ada di dalam botol tersebut. Pikirnya isi pesan dalam kertas itu sama saja seperti yang ada di pintu depan tadi. Bobby tidak menyadari bahwa pesan yang diabaikannya tersebut akan menjadi malapetaka bagi ia dan teman-temannya. Setelah keluar, Bobby pun menutup pintunya. Setibanya Bobby di luar, dia melihat banyak sekali rumput tinggi yang menghalangi jalannya. Bobby pun berjalan lurus perlahan. Setelah keluar dari rumput tinggi itu, Bobby melihat empat buah rumah yang terbuat dari kayu. Rumahnya pun tampak masih bagus. Hanya saja kaca jendelanya banyak yang pecah seperti dilempar batu atau benda lain. Ada juga rumah yang tidak memiliki kaca jendela. Lalu Bobby pun lanjut berjalan melewati rumah itu. Angka Bobby pun terhenti saat mendengar suara terikan anak perempuan di salah satu rumah kayu nomor 9. Bobby langsung mengarahkan senternya ke arah rumah nomor 9 dan tidak melihat siapapun di situ. Bobby pun kembali berjalan. Saat senternya diarahkan ke depan, Bobby melihat ada sebuah danau kecil yang dikelilingi pohon beringin di bagian ujung. Karena penasaran, Bobby pun datang di danau kecil tersebut. Sesampainya di sana, Bobby mengarahkan senter dan kameranya ke danau itu. Air di danau tersebut tidak... Air di danau tersebut terlihat sangat geruh karena banyaknya lumpur di pinggir. Beberapa menit, kemudian pada layar kameranya, Bobby melihat ada mayat seorang perempuan ngapung di pinggiran danau. Lalu, Bobby melihat langsung dan mengarahkan senternya ke arah mayat tersebut. Bobby pun terkejut. Ternyata memang benar, yang dilihatnya itu adalah mayat seorang perempuan. Bobby pun mencoba menghubungi Raga lewat hande telki yang dibawanya. Raga masuk. Gue melihat ada mayat perempuan di pinggiran danau. Raga masuk. Bobby berulang kali menghubungi Raga, tetapi tidak ada jawaban. Setelah dicek, ternyata hande telki yang dibawanya tiba-tiba rusak. Padahal saat dicoba masih bagus. Aneh, perasaan tadi masih bagus. Ucap Bobby kebingungan. Lalu Bobby berlari untuk memanggil teman-teman. temannya di dalam rumah, untuk membawa mayat tersebut ke tepi danau. Bobby pun kemudian berhenti, dan berubah pikiran. Dia pun kembali ke danau, dan ingin membawa mayat itu sendiri dan ke tepi danau. Kemudian Bobby meletakkan kameranya yang masih merekam, dan topinya di tepi danau. Bobby pun terpaksa melewati jalan berlumpur di samping danau, karena tidak bisa berenang. Sambil berpegangan di akar pohon beringin, Bobby terus melangkahkan kakinya yang terasa berat karena lumpur tersebut, seperti menarik dirinya ke bawah. Semakin melangkah, tubuh Bobby semakin berasa tenggelam hingga lumpurnya sudah menyentuh bagian pinggang. Setelah sampai, Bobby pun menarik tangan mayat perempuan tersebut. Ketika Bobby melihat wajahnya, dia melihat mayat tersebut adalah Helma. Bobby terkejut sekali guseran, padahal dia dari tadi berjalan sendirian, dan Helma tidak ikut dengannya. Enggak, enggak mungkin, enggak mungkin. Bobby seakan tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Lalu kemudian Bobby kembali ke tepi danau, tanpa membawa mayat perempuan tersebut. Saat melangkah kembali ke tepi danau, kaki Bobby pun sudah tidak sanggup lagi melangkah, karena lumpur tersebut benar-benar menenggelamkan dirinya. Tubuhnya benar-benar sudah tidak bisa digerakkan lagi, karena lumpur tersebut sudah menyentuh bagian lehernya Bobby. Namun Bobby tetap berpegangan di akar pohon beringin, akar pohon beringin itu tiba-tiba putus, dan membuat Bobby tidak bisa berpegangan apa-apa lagi. Perlahan, lumpur mulai menutup wajahnya Bobby, dia pun hanya bisa merintih dan meminta pertolongan. Tolong! Seluruh bagian tubuh Bobby pun akhirnya masuk dalam lumpur, dan Bobby pun tewas seketika. Untuk cerita lengkapnya, silakan baca Nobel Gang Beringin di kwiku.com. Sekian terima kasih.